Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Chris Tau. Sekarang gue mau nge-sharing cara bikin air kaldu yang wangi banget, tapi bening. Oke, ada penasaran kan? Langsung aja kita mulai, oke? So, disini gue pake ayam kampung, karena ayam kampung ini identik banget dengan air kaldu, karena wanginya itu punya ciri khas dibandingkan dengan ayam negeri. Tapi kalian bisa juga pake ayam negeri, oke? Disini tulang-tulang ayam yang di video sebelumnya yang gue udah nge-produksiin ayam, jadi ini tulangnya. Ini jangan dibuang, ini kalian bisa pake juga bikin air kaldu. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi ini ceker kita buang dulu. Untuk video porsin ayam, kalian bisa ngeliat, kalian bisa klik aja di atas sebelah kiri atau sebelah kanan. Disitu gue udah nge-share cara mempotong ayam, jadi kalian tinggal ikutin aja. Oke, so jadi ini lehernya juga kita potong. Ini sayapnya juga. Dadanya. Oke, pantatnya ini ya dibuang. Oke, ini semua dibuang. Lemak-lemaknya. Isinya juga dibuang. Jadi make sure banget semua isi-isi perut, jeroannya, itu semua dibuang. Karena itu yang bikin warna air kalah dulu kita keruh. Oke, ini udah bersih semua. Yang dadanya ini, ini gue sisain tulangnya. Karena ini bisa kalian makan. Daging dadanya ini bisa kalian pake. Misalkan kalian mau bikin bakmi, ayam, ini kalian bisa pake dadanya. Kalian tinggal suir-suir. Jadi ada tulangnya, supaya dagingnya tuh gak pecah. Sekarang tulang punggungnya ini akan gue potong-potong. Supaya nanti sari-sari dari tulang-tulangnya ini lebih keluar. Supaya ngebantu aja, supaya kaldunya itu lebih cepat wangi. Pahaknya juga. Oke, tahap pertama sekarang kita akan rebus dulu. Ini semua daging-dagingnya berserta dengan tulang-tulangnya. Supaya tidak ada darah-darah yang akan keluar pada saat kita bikin air kaldu. Supaya kaldunya ini lebih bening. Nah, disini kalian bisa lihat ya. Itu ada kayak putih-putih gitu ya. Jadi itu darahnya. Jadi kalau misalkan kalian masak air kaldu, gak direbus dulu. Nanti itu air kaldunya bakalan pucet. Karena banyak banget darah-darahnya keluar. Makanya disini tahap ini, kita buang darahnya. Supaya lebih bersih nanti pada saat kita bikin air kaldu. Oke, jadi ini udah kurang lebih 30 detik. Kita angkat. Ini udah diangkat semuanya. Ini kita akan cici dengan air bersih. Make sure semua bagian tulang-tulangnya ini bersih. Gak ada kotoran darah-darahnya yang masih menyangkut di dagingnya. Oke. Ini kita lanjutin lagi dagingnya. Semuanya kita rebus. Ayam kampung dengan ayam negeri. Oke. Jadi ini udah dibersihin. Jadi make sure kalian bersih sampai airnya bening. Nah, sekarang ini kita sisihkan. Di sini gue udah siapin air. Ini air udah saya siapin. Jadi airnya air dingin. Ini airnya 4 liter. Dan di sini ayamnya gue pakai 2 ekor tulang ayam. Jadi 2 ekor tulang ayam, 4 liter air. Jadi perbandingannya 1 banding 2 ya. Sekarang ini tinggal kita masukin aja ke dalam sini. Disaring. Sekarang ini ada daun bawang. Daun bawangnya ini kita tinggal dipak seperti ini. Oke. Kita remes sedikit. Langsung kita cempurngin aja. Di sini ada jahe. Jahe yang gue pakai paling kurang lebih segini. Berapa itu? Ya, pakai piling kalian aja lah. Oke, segini ya. Ini kita geprek. Kita masukin. Bawang putih. Ini saya pakai 4 siung bawang putih. Wala. Sudah. Simple. Sekarang. Ini kita masak dengan api kecil. Oke, jadi ini kita masak air kaldunya ini dengan api kecil kurang lebih 1 sampai 2 jam. Karena kalau misalkan kalian masak terlalu lama, itu nanti dia warnanya akan jadi butap. Oke. Oke guys, jadi ini penampakan air kaldu kurang lebih 1 jam. Ini udah seperti ini. Jadi apinya kecil banget. Jangan sampai dia mendidih. Kalau mendidih, nanti dia warnanya ini jadi keruh. Tinggal 1 jam lagi. Dan make sure jangan ditutup. Karena kalau misalkan ditutup, nanti apinya jadi lebih panas. Transinya lebih panas. Yang ada nanti mendidih dan jadi keruh. Jadi dibuka aja dikit seperti ini. Akhirnya, setelah tunggu 2 jam sampai 3 jam, kaldunya udah jadi. Lihat nih guys. Lihat nih guys. Wow. Warnanya tetap bening. Oke. Ini udah kurang lebih 2 sampai 3 jam kali ya. Ada di rebusnya. Pakai low heat, api kecil. Tuh. Airnya bening banget. Oke. Sekarang kita saring. Kita saring ini semuanya. Sampai bersih. Tidak ada tulang dan daun-daun yang tersisa di dalam mangkok ini. Dan ini kalian bisa simpan ke dalam freezer. Kalian masukin ke dalam plastik jiplock. Dan itu awet banget. Jadi pada saat kalian mau masak pakai kaldu ayam, kalian tinggal keluarin aja. Kaldunya yang udah dimasukin ke dalam jiplock. Oke. Simple banget. Oke. Jadi ini penampakannya. Air kaldu. Bening banget. Sekarang gue akan tambahkan garam. Supaya ada rasa asinnya sedikit. Kira-kira 2 jemput. Kita icip. Oh my God. Uh lala. Enak banget. Ini cocok banget untuk bikin bakmi. Kalau misalkan kalian ada bakmi, kalian pakai kuah ini enak banget. Aduh. Gak tahan. Sumpah. Tidak apa pun. Oke. Jadi ini gue akan tambahkan dada ayam yang tadi. Yang gue bilang tadi. Tulangnya jangan dibuang. Sekarang gue akan makan. Kuahnya dengan dada ayam. Dan di dalamnya ini udah ada irisan daun bawang guys. Ini kita tinggal tuang. Oh my God. Segar banget ini. Kaldu ini kalian bisa stock. Jadi kalau misalkan kalian lagi ada beli ayam. Terus ada tulangnya. Jangan dibuang. Jadi kalian bisa dinikin kaldu seperti ini. Dan ini salah satu kaldu yang sehat sekali guys. Karena kaldu ini mempunyai manfaat yang banyak banget. Salah satunya adalah menambahkan imunitas kita. Dan yang kedua menambahkan stamina kita. Dan di sini ada kandungan gizi lainnya yang bisa nge-support badan kita. Gue pernah dengar ada orang minum air kaldu ayam ini setiap hari kurang lebih satu gelas. Dan itu sehat banget. Dan ini tanpa kandungan micin. Jadi kalau kalian mau bikin maskan kalian lebih gurih tanpa micin. Kalian bisa pakai air kaldu seperti ini. Gitu guys. Semoga resep ini bermanfaat. Dan sebelum gue pamit. Jangan lupa dong untuk kalian subscribe, kalian like, kalian komen, dan tekan tombol bell notifikasi. Supaya kalian gak ketinggalan dengan resep-resep yang terbaru. Oke. Sampai ketemu di video berikut. Sampai ketemu di video berikutnya.